Hai guys Sekarang kita mau ngomongin tentang persiapan kuliah di Melbourne Buat kalian yang lagi di Indonesia dan lagi pengen tertarik kuliah di Melbourne Atau di Australia Tapi kita lebih spesifik kita ngomongin Melbourne karena itu pengalaman kita ya Ini persiapan yang kita tau Yang pertama adalah pendaftaran kuliah Nah apa dulu nih tim di pendaftaran kuliah Yang pertama mungkin yang penting itu kita harus pilih jurusan dulu Iya kita harus tau kita mau ambil apa Kalian mau ambil apa Kalian dilakuin research lah di setiap uni itu di websitenya udah lumayan lengkap Bener kayak apa yang mereka pelajarin di jurusan yang kalian mau Iya bener Dan Iya pilih jurusan Terus Harus Mungkin harus konfirmasi dulu untuk cara masuk ke uni nya gimana Apalagi kita dari Indonesia Buat aku sih dulu di Melbourne Uni butuh melalui foundation studies Apa itu foundation studies Foundation studies itu jadi kayak transisi lah buat mereka Karena kita sekolahnya beda sama sekolah Australia SMA nya Jadi sesudah selesai SMA aku harus ngakuin satu tahun foundation studies course Itu melalui trinity college Karena itu foundation studies yang disediakan Melbourne Uni Jadi biasanya orang dari trinity college langsung ke Melbourne Uni Tapi berarti yang udah masuk ke trinity udah pasti bisa ke Melbourne Uni Nilainya harus bagus Oh jadi ada requirement nilainya juga Jadi udah masuk foundation pun ada nilai requirement nya nilainya harus berapa Baru Melbourne Uni mau terima Tapi kalo misalnya ga dapet nilainya nih Itu nilai-nilai dari trinity college bisa dipakai dibawa ke kampus-kampus lain di Australia juga Jadi at least itu buat supaya mereka bisa ngeliat kemampuan mungkin setiap muridnya Tapi karena orang-orang kan dari Indonesia mereka ga tau kayak gimana mereka maunya dari sini Jadi bisa ngelaluin foundation kayak gitu Dan kayaknya buat uni-uni lain juga ada Monash college gitu-gitu di Indonesia Di Indonesia ya ada Deakin college juga di Indonesia Mungkin itu kalo kita udah tau disini mau ke Universitas mana Mungkin lebih baik ikut college nya ya Jadi lebih gampang buat uni-nya ya Jadi lebih gampang masuknya Tapi kan ada juga SMA-SMA yang internasional Yang bisa nge-skip foundation studies itu atau college itu Jadi langsung ke uni-nya Jadi kalian cek dulu deh SMA kalian gimana bisa langsung atau ga Kecuali kayak aku aku ngambil di UI inter Terus kayak ada lanjut ke Melbourne Iya Jadi itu bukan full ke Deakin Tapi emang 2 tahun di UI 2 tahun di Deakin Tapi yang waktu aku ke Deakin itu ngurusin emang dari agent Jadi DUI udah ngasih tau specific agent tertentu Jadi aku hubungannya sama agent ini aja Iya Aku juga di Melbourne Uni dulu Pake agent ya Emang denger-dengar sih emang lebih gampang pake agent Dan mereka juga Bukan kita ga ngebayar agentnya Tetapi karena mereka udah emang udah kepercayaan dari uni itu Kayak buat aku buat udah kepercayaan Melbourne Uni Emang Melbourne Uni dapetin murid-muridnya melalui agent itu Jadi mereka kerjasamanya melalui uni itu Jadi buat kita justru kita dibantuin Bener Dan mereka udah tau semuanya yang diperluin Kayak misalnya ada dokumen-dokumen tertentu Kalau kita ngurus sendiri mungkin pusing Pusing ya bener Dan mereka banyak ngurusin dan kasih tau ke kita Oh perlu ini-ini aja gitu kan Iya mereka udah dari listnya lah Pagi yang perlu lakuin kita perlu lakuin aja Bener-bener ngebantu kalo pake agent Agent ngebantu banget Tapi harus Jangan pake sembarangan agent Jadi emang agent yang udah Udah spesifik buat uni-nya itu sih Iya Harus pokoknya lakukan research aja Uni kalian mau kemana Dan cari tau agent yang bener-bener Kamu waktu itu pake agent apa? Dulu aku melalui IDP 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 Emang udah Melbourne Uni Trinity College Udah Udah emang ada hubungan sama IDP Dan emang aku tau juga IDP ada hubungan dengan uni-uni lain Oh Di luar negeri juga Kalo kalian mau cek Tapi waktu aku di Melbourne Kan abis selesai Trinity Harus apply lagi ke Melbourne Uni Di Melbourne-nya sendiri aku pake agent Alphalink Oh sama Aku pake Alphalink Iya aku pake Alphalink So itu terbukti ya dua-duanya Itu dua-duanya udah kita pake Jadi kalian bisa cek Bisa cek Iya Terus abis beli jurusan itu ada Application form 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 application Tapi itu semua ya spesifik kayak biasa lah Hmm Kayak cuma ngisi-ngisi Iya minta aja sama agentnya Atau dari uni-nya Tinggal kalian isi Ehm Paling pertanyaan-pertanyaan pribadi Pribadi dia Tentang Ehm Education History kalian Iya Ehm Yang paling ini lagi terkenal Tes bahasa Inggris Iya Tes bahasa Inggris Biasanya kalo Kalo Australia biasanya IELTS IELTS Kalian pasti pernah denger Kalo aku Karena aku lanjut dari UI Mungkin aku gak dibutuhin IELTS lagi ya Karena aku sebelum masuk ke UI Udah ambil IELTS Jadi waktu ke Deacon gak perlu IELTS lagi Iya Tapi waktu ke Deacon Agent aku Aku tes di kantor agent aku Tes apa Bahasa Inggris Jadi bahasa Inggris dari Deacon-nya sendiri Iya Kalo buat aku sendiri Aku waktu itu ngerjain IELTS Tapi ternyata buat apply ke Melbourne Uni Eh buat ke Trinity College itu Gak butuh Karena Trinity College Sama kayak Diken punya Inggris testnya sendiri Khusus ya Jadi waktu itu aku dari kantor agentnya Emang yaudah lebih memilih Kerjain Ehm Test Inggrisnya dari Trinity College itu sendiri Daripada pake Pake IELTS aku Terus yaudah itu yang aku pake sih Jadi Tapi yang pasti kalian kalo mau Misalnya kalian mau apply ke banyak-banyak Uni Ini mungkin lebih baik punya IELTS ya Iya Supaya itu kan udah diterima semua orang Bener Daripada kalian ngerjain tes disini Tes disitu Tes disitu Iya Jadi IELTS tetep jadi pegangan aja Iya Buat ke luar negeri Karena emang Berguna ya Berguna banget Ehm Abis itu asuransi Jadi karena kita International Student International Student Ehm Ostalali Mewajibkan kita punya Asuransi Asuransi Dan Disini udah biasa namanya Overseas Student Health Care Ehm Ehm Biasanya waktu kita Apply ke Uni Mereka udah Ngasih opsi nih Mau gak sekalian apply sini Ehm Dapet asuransi juga yang udah biasa buat student-student mereka Ehm Ehm Dan Itu biasanya yang udah paling minimum Cari aja kalo mau pilih-pilih Namanya itu Overseas Student Health Care O.S.H.C. Dan bisa kalian cari yang cocok dengan budget Budget iya Tapi Asal namanya udah sama itu Dan udah emang government approve itu udah bisa Udah bisa Oke Biaya pendaftaran Nah Biaya pendaftaran itu tergantung Tapi Selalu ada ya kalo kita mau pendaftaran Selalu ada Iya Iya Ada kena biaya fee-nya Biaya fee-nya Aku diken 55 dollar itu sekitar berapa tuh? 500an Sekitar 550 ribu Sekitar 550 ribu Kalo kamu Kalo Melbourne Uni 100 dollar Which is sejuta 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 Dan kalo kalian pake agent itu tetap perlu dibayar Tapi bayar melalui agentnya itu Tapi Kalo kalian ketemu agent ya harus dibedain yang mana Setau kita Kita gak bayar agentnya ya Gak bayar Jadi bayar misalnya ini biaya pendaftarannya Jadi kalian harus pastiin kalo ketemu agent tuh ini biaya pendaftaran atau biaya agentnya sendiri Iya Supaya gak dikerjain nanti udah bayar biayanya Ternyata bayar biaya agent tapi ntar bayar lagi biaya pendaftaran Nah itu pendaftaran kuliah Dan kalo mungkin ada keperluan lain bisa di cek di Uni website-nya masing-masing Kalian bisa research tuh simple ya Tapi itu yang penting-penting ya Yang kita tahu paling penting ya Yang harus dilakuin Nah itu set pertama untuk persiapan kuliah Yang kedua Ada visa Dan Ya visa Kurang lebih Visanya biasa sih Disini buat Emang buat Visa student itu itu doang Tipenya satu doang Nanti kita bisa taruh link ya Taruh link Disini tentang Descriptionnya tentang Dokumen-dokumen Yang diputuhin Dan proses yang perlu kalian lakukan buat apply Tapi yang kita tahu diperluin tuh Dokumennya pasti identitas pribadi Aspor Aspor Mungkin ATP Kayak kurang dipakai Kurang dipakai Karena mereka nggak Tapi mungkin butuh simpan aja Simpan Aku biasanya walaupun Belum tentu perlu Kirim aja Kirim Kalau mereka nggak pake nggak apa-apa Mungkin butuh itu Yang pasti butuh Akte lahir Akte lahir Abis itu Butuh Kalian ini visa Jadi mereka cuma mau kasih Buat orang-orang yang sudah diterima Di Uni Di Uni Jadi harus kasih Confirmation of Enrollment To Certificate of Enrollment Antara dua itu Antara dua itu Iya Pokoknya itu surat Nanti kalau kalian udah Pendaftaran kuliah Udah diterima Biasanya kampusnya Bakal kirimin surat ini COI namanya Dan itu butuh kalian kakek Buat apply visa Supaya Pemerintahnya mau ngasih kalian visa Karena udah tau kalian udah diterima Terus Abis itu mereka butuh konfirmasi Kalian rencana tempat tinggal Dan biaya hidup ya Selama kuliah gimana Dan itu biasanya mungkin Mungkin cari tau dari sekarang Mau tinggal dimana Ada yang berhubungan dengan kampus-kampus Mereka biasa menyediakan Iya Tapi kalo mau nyari sendiri bisa Tapi biasanya mahal ya Biasanya mahal Lebih mahal kalo dari kampus Dari kampus lebih mahal Tapi kadang-kadang misalnya Kalian di bawah umur 18 Itu butuh Yang Karena mereka Maunya kalo di bawah 18 Butuh ada guardian Guardian Jadi kalo kalian pake Tempat tinggal yang melalui kampus-kampus itu Itu udah termasuk guardiannya Jadi itu emang kadang-kadang Orang bayar mahal buat itu Buat itu ya Tapi kalo kalian udah di atas umur 18 Bebas cari Bebas Tinggal kalian jelasin ke tempat Waktu ke Plevisa Kalian mau tinggal dimana Dan Konfirmasi biaya hidup Kalian perlu bilang Bahwa kalian waktu disini tuh Udah ada uangnya buat hidup atau engga Biasanya sih Kasih surat dari orang tua Orang tua bilang bahwa Saya akan sponsor Anak-anak ini Terus orang tuanya kasih Kayak buku Bank statement Bank statement gitu Bank statement Supaya nunjukin bahwa Ada Uang Ada dananya Karena mereka takut Ada orang nih mau mulai tinggal di Australia Tapi gak punya duit Gak punya duit Jadi beban Terus Asuransi Terus asuransi Jadi dari asuransi yang tadi kita bilang Ntar ada surat-suratnya Konfirmasi bahwa kalian udah punya Kasih Boat apply visa Iya Jadi butuh Bukti-bukti ya biasanya Bukti-buktinya Bukti-buktinya Terus habis itu ada Ada Form dengan banyak pertanyaan Jadi dari pengalaman kita sih Visa Itu nanti dikasih Beberapa form ya Aku gak tau Aku lupa Kalau student visa Berapa formnya Karena udah Apalagi berapa visa Kamu nulis formnya sendiri ya? Nulis formnya sendiri Jadi Student visa Iya Nulis formnya sendiri Kalau misalnya aku udah sama agent Jadi kayak aku gak tau Formnya Sebanyak apa Oh iya Tapi Jadi aku tinggal bayar doang ke agent Di visa aku udah jadi Buat pembuatan visa berapa Aku kasih Terus Aku cuma dalam di email Doang di email Kayak Iya Student visa aku udah beres gitu Kalau kamu Mungkin kamu bisa Enggak aku Yang terakhir aku enggak Karena buat S2 Aku gak pakai agent Aku ngurusin sendiri Karena aku udah lagi Emang udah di Australia Gitu Kalau waktu dulu Waktu Buat Bachelor's aku Waktu di Indonesia Emang pakai agent Itu semua udah diatur Emang mereka juga Tapi aku ingat itu Tetap ada form Dan formnya emang banyak Pertanyaannya kadang-kadang Tentang Kalian di Selama 10 tahun sebelumnya Pernah ke luar negeri Kemana aja Oh Apakah ada Apa Apa sih Pernah Ditangkap polisi atau enggak Gitu-gitu Oh Mereka pengen tahu hal-hal kayak gitu Tapi ntar kalian Proses aja sendiri Hmm Abis itu yang terakhir Yang terakhir untuk tempat tinggal Mungkin kalian Yang pasti perlu dipikirin itu Tempat tinggal Dan biaya hidup Dan biaya hidup Itu kita udah bikin videonya Kita udah bikin videonya Jadi nanti Jadi bisa di cek di video aku Yang udah ada Sebelumnya Ya udah Ya itu Tapi ya kurang lebih itu aja Yang perlu buat Persiapan kuliah Di Melbourne Enggak terlalu sulit sih Enggak terlalu sulit Cuma perlu harus dilakuin aja Dilakuin semua aja Dengan teliti Iya Kira-kira itu Untuk yang mau kuliah di Melbourne Semoga berhasil Semoga berhasil Diterima semua Pilih jurusan yang tepat Baca-baca dulu Jangan buru-buru Iya bener Karena setiap uni Punya kelebihannya masing-masing kan Betul Jadi jangan pikir Oh ini Melbourne Uni Rankingnya lebih tinggi Jadi kayaknya Aku mau kesini Harus kesini Gitu Jangan gitu Ganteng jurusan juga Ada uni Ya Kayak mungkin Didikan itu paling kuat Animasi ya Animasi yang mendesain Lebih kuat Didikan Kalau di Melbourne Uni Ya gak tau Melbourne Uni Hukum Komersi Kayak Ekonomi Ekonomi Finans Accounting Hukum Jadi itu bisa di search lebih detail lagi Iya Ya udah kayaknya itu aja Kalau masih ada pertanyaan Bisa tulis di Comment di bawah Kita akan menjawab Bisa mungkin Ya udah kayaknya itu aja Good luck guys Bye